Halo teman-teman selamat datang di channel saya subscribe live pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update cara report player toxic per tanggal 21 Mei 2022 nah syarat yang pertama itu kalian harus ada SSC toxic nya nanti sini aku udah nyiapin SS nya nah disini ada tulisan langsung PA Balmond sama Balmond PPK itu kan oke setelah ada SSC toxic kalian harus punya ini battle ID ini di bawah nah battle ID nya kita copy cara copy nya itu tinggal klik doang klik nah itu salin ke clipboard yang kedua itu kita follow dulu yang toxic tadi lalu cek di following nah ini si sang kalau udah jangan lupa diunfollow lagi nah ini copy namanya secara copy namanya itu beda ya di update yang terbaru ini klik dulu di pengaturan di bagian pojok kanan atas terus ada pilihan salin nama klik nah setelah nama tersalin kalian ingetin servernya ini server ini di bawah nickname servernya itu 9135 oke 9135 setelah inget servernya langsung masuk ke customer service nah disini pilih laporan atau banding terus pilih laporkan pesan atau gambar titik pantas tab disini untuk mengirim laporan nah poin satu silahkan memilih apa yang ingin anda laporkan pilih saya dihin atau di spam apakah itu jadi setelah pertempuran iya battle ID tinggal paste aja yang tadi kita copy nah nickname yang tadi kita copy langsung paste juga disini server miliknya tadi 9135 silahkan menyediakan screenshot dari konten yang melanggar nah ini SS toxic nya ya nah bisa di klik buat cek ulang kalau udah benar lanjut ke nomor 7 silahkan mengisi website dari video cheat dan program plugin cheat ini tinggal di strip aja gini nomor 7 detailnya kita ketik berkata kasar nah setelah udah kita cek ulang lagi scroll ke atas kalau udah keisi semua tinggal klik kirimkan terima kasih atas laporan anda kami tidak akan pernah mentolerir pelanggaran di dalam game dan akan menghukum player yang melanggukkannya dengan tegas laporan anda telah dikirimkan ke departemen yang terkait untuk diinvestigasi dan diberikan sanksi nah untuk hasilnya kita tunggu aja biasanya itu antara dua atau tiga hari ya tergantung antrianya juga sih dan ini hasilnya player dengan nickname sans sudah berada dalam pengawasan tim keamanan kami dan sudah diberikan sanksi berupa in battle mute 7 days dan balasan ini aku dapat tanggal 26 berarti itu di ACC nya kurang lebihnya 5 hari soalnya aku nge-report kan tanggal 21 ya nah kalau udah kayak gini ini harus dikasih bintang 5 kalau misal kita nggak kasih bintang 5 ntar selanjutnya nggak bisa nge-report lagi ya sekian dulu konten kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang terima kasih bye bye